Kita tidak boleh menutup mata, ada GKI Jasmin yang punya izin, punya IMB tapi ditutup. Ada orang sedang berhotbah, ditusuk. Di lain pihak di Bali ada pembangunan masjid yang juga tertunda. Di Ambon dulu ada kerusuhan antara Islam dan Kristen. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada ketidakrukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan sebabnya apa sih? Sebabnya itu sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Diskripansi antara Islam dan Kristen itu dimulai dari seorang yang namanya Ibrahim. Orang Kristen bilang Abraham. Ibrahim punya istri dua, punya dua anak, punya istri tiga sih sebenarnya yang terkenal itu dua. Namanya Sarai dan Hajar, lalu punya dua anak, Ismail dan Isaac. Menurut versi Kristen dan Yahudi yang dikorbankan adalah Isaac. Tapi menurut versi Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Itu kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu dan kita berantem sampai sekarang. Dan tau gak, itu dikorbaninnya juga gak jadi. Gak jadi itu. Menurut dua versi itu gak jadi. Kita ngeributin sebuah pengorbanan yang tidak terjadi.